Intro Oke guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya, Dio Channel Di video kali ini, saya akan kembali membuatkan tutorial ya Nah, seperti judul video yang di atas Di video ini, saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara mengisi saldo Shopee Pay ya Jadi, mungkin bagi kalian yang mencari Bagaimana cara mengisi Shopee Pay Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan kalian Dan jangan lupa juga di share nantinya Jika video ini bermanfaat Jadi, disini saya akan mengisi saldo Mulai dari aplikasi dana ya Oke, jadi pertama sekali kalian harus mempunyai Aplikasi dana dan aplikasi Shopee Pay Yang sudah terdaftar Oke, pertama sekali kita langsung buka Untuk aplikasi Shopee ya Nah, disini kalian bisa langsung menuju Tulisan menu saya di bawah pojok kanan ya Klik saja profil Lalu kalian scroll ke atas Selanjutnya disini kalian bisa langsung cari Shopee Pay ya Nah, disini ada Shopee Pay tulisannya Klik saja Selanjutnya disini kalian bisa lihat dulu Saldo saya ada sekitar 17.867 Nah, disini kita akan tambahkan ya saldonya Nah, caranya disini ada menu Isi saldo, bayar, kode bayar, transfer, tarik dana, dan minta dana Dan di video kali ini kita langsung klik isi saldo Oke, jadi disini ada metode beberapa pembayaran ya Mulai dari BCA OneClick, Transferbank, Alphamart atau Alphamidi, dan-dan-dan Indomaret atau Isaku Dan Scan Code QR Top Up Nah, ini adalah yang terbaru ya Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak ada yang BCA OneClick, Alphamart, Indomaret, Scan Code QR Top Up Nah, yang lalu itu hanya transfer bank Jadi disini untuk isi saldo dari dana Kalian bisa langsung pilih transfer bank Nah, disini di transfer bank ini ada beberapa bank yang sudah tersedia di aplikasi Sopipay ini Mulai dari bank BCA, bank mandiri, BNI, BRI, bank seriah, bank permata, dan lain-lain sebagainya ya Hanya itu saja Nah, disini saya akan pilih coba untuk bank mandiri Ah, sorry, bank BRI ya Disini Oke Klik lagi seperti ini Klik lagi konfirmasi paling bawah Oke, disini sudah ada nomor rekening atau virtual econ ya Yang 1120 Nah, sebelum saya lanjut disini ada penjelasan transfer e-banking, transfer e-banking, ATM, mini ATM, dan store tunai Nah, disini untuk pengiriman dari dana tidak ada ya Jadi, disini saya akan buatkan videonya Oke, pertama sekali kita langsung klik dulu salin Seperti ini Lalu kalian bisa klik ok Nah, sekarang kita langsung pergi ke aplikasi dana ya Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi dana Jadi sebelum mengirim, kalian pastikan dulu saldonya cukup Nah, disini untuk caranya kalian bisa langsung klik kirim yang transfer pia bank Oke, selanjutnya Oke, selanjutnya disini langsung cari nama banknya Saya ketik aja BRI ya Oke, bank rakyat Indonesia Dan untuk nomor akun kalian bisa langsung tempel Yang sudah kalian salin tadi Dari Shopee Pay Selanjutnya langsung klik tambahkan bank baru Nah, disini kita coba transfer 50 ya Oke, klik lagi atur jumlah Setelah saya mau terisi, kalian bisa langsung klik lagi konfirmasi paling bawah Nah, disini sebelum mengirim, kalian pastikan dulu nama Shopee-nya sudah benar ya Atas ini Karena ini sudah sama dengan nama di Shopee Pay Langsung klik lagi konfirmasi paling bawah Oke, kita tunggu saja Seperti biasa disini kita akan masukkan dulu ke atasan di pin dana Jadi disini saya akan skip ya Oke, dan disini sudah ada pembayaran berhasil Kita coba lihat transaksinya Nah, disini sudah ada ya Dan kita sudah transfer 50 ribu dan posisinya sedang berhasil Oke, sekarang kita coba lihat di Shopee Pay-nya apakah saldonya sudah bertambah atau belum Nah, disini saldonya tadi 17.867 Sekarang kita coba repress Nah, disini sudah bertambah 50 ribu menjadi 67.867 Jadi demikianlah tutorial bagaimana cara mengisi saldo Shopee Pay dari aplikasi dana terbaru Jadi, sampai disini dulu video dari saya Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan kalian atau yang ada di pikiran kalian Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you